Terus kemudian ibu mau ambil keputusan bercerai Bu, biasanya insya Allah betul Dapetnya wataknya gitu lagi Cuman casingnya aja yang beda Tetapi wataknya sama disini Ininya yang beda Hati Paula hancur ketika dituduh main serong oleh Mbak Im Wong Dan digugat cerai Pernyataan Mbak Im Wong kepada awet media Jika istrinya Paula ketawan tengah menjalani pria lain Menggemparkan publik Mbak Im Wong pun mantap dengan gugatan cerainya Yang terus membongkar sikap asli Paula selama ini Namun itu baru pernyataan Mbak Im Wong Paula belum mengklarifikasi soal pernyataan Mbak Im Wong tersebut Kabarnya Paula langsung menangis ketika Mbak Im Wong Memberikan pernyataan tersebut ke awet media Bahkan pernyataan Mbak Im Wong terkait dengan perselingkuhan sang istri Dengan seorang yang dekat dengannya itu Membuat publik bertanya-tanya Terlebih lagi beberapa waktu lalu Mbak Im Wong membuat unggahan terkait Dengan pengganggu rumah tangganya Yang menyinggung sosok pria Yang belum dikarunai keturunan Siapa yang belum punya anak Saya doain biar cepat punya anak Sabar Tapi jangan malah ganggu istri orang ya Siapa ayo Siapa ayo Sebentar lagi akan dimulai drama Sesungguhnya Tulis dia Kepsen Mbak Im Wong dalam unggahan beberapa waktu lalu Membuat publik menerka-nerka Nama Dimas Tau pun ikut terseret Mengingat dirinya dan Dini Aminati Yang telah menikah pada tahun 2009 lalu Hingga saat ini belum dikarunai membongan Sampai kabar ini viral Paula belum memberikan keterangan apa-apa terkait hal ini Sebelum ada gugatan cerai Paula sudah bertemu dengan dokter Aisyah Dalan Seorang ustaziah dan psikolog Momen tersebut diketahui dari unggahan Paula beberapa bulan yang lalu Persis yang diceritakan Mbak Im Wong Beberapa bulan yang lalu sudah pisah rumah Diduga Paula meminta bantuan dokter Aisyah Soal rumah tangganya Pada kapsen Paula tersebut dirinya menuliskan kalimat Jika dirinya sangat berterima kasih Kepada ilmu yang sudah diberikan dokter Aisyah Dalan kepadanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton